Intro Assalamualaikum Wr Wb Sahabat Mistis Ketemu lagi dengan channel youtube kesayangan kalian Bagaimana keadaannya? Kesehatannya? Mudah-mudahan semuanya sehat berkah Allah Akbar Oke channel misteri ya selain menguap perjalanan spiritual saya Penelusuran ada penanganan dan konsultasi online Ada podcast misteri Dimana setiap narasumber punya cerita mistis tersendiri Mungkin dia jadi korbannya atau dia pernah mengalami kejadian Atau tetangganya atau keluarganya Pasti ada kejadian mistisnya Yang harus saya kuat Yang harus kita bagikan kepada semua sahabat mistis Hari ini saya kedatangan bintang tamu Yang mungkin kalau kalian suka channel-channel youtube pendaki gunung Lewati lembah Oh itu bukan lagi ninja hapari ya Kita kedatangan bang indra Assalamualaikum bang indra Waalaikumsalam teh Terima kasih sudah hadir di channel youtube saya Coba say hey ke sahabat mistis Halo sahabat mistis Perkenalkan diri boleh bang indra silahkan Oke Nama gua indra Tinggal di sekitaran Jakarta Selatan Wah anak jaksel bagi Asik Bagaimana bang indra Kalau orang yang mau datang ke tempat area biasanya ada cerita-cerita mistis Sebelumnya bang indra terima kasih ya Sudah datang kesini sehat Alhamdulillah Alhamdulillah nyasar enggak kesininya Enggak sih Enggak nyasar Alhamdulillah Sudah kenal saya lama atau baru Kenal dari YouTube sih Dari YouTube Dan sekarang baru ketemu langsung Alhamdulillah Gimana saya kurusan kan Kalau ketemu aslinya Oke Baik Kak Indra boleh cerita Sampaikan kepada sahabat mistis Kenapa sih Kak Indra mau berbagi cerita sama aku gitu Mungkin ya Mungkin dari teoria sendiri Mungkin ya Bisa Bisa Apa ya Menjelaskan gitu Apa yang sebenarnya itu dialami pada saat Keluarga kecil saya ya Keluarga kecil saya itu Mengalami hal-hal mistis ini gitu Oh Kak Indra sudah menikah Sudah Sudah punya anak Sudah Sudah punya anak berapa Kak Tiga Ada tiga Wah banyak sekali guys Oke Gimana tuh awal mulanya Bisa dikatakan ada cerita mistis itu Kapan Terus bagaimana cerita awalnya Jadi kejadian ini tuh Di tahun 2016 Sebelum saya jelasin saya Sinopsis dulu nih depannya Jadi Saya ini pacaran udah 5 tahun ya 5 tahun Dan di tahun kelima ini Itu udah mulai Agak-agak Banyak keanehan lah gitu Dan akhirnya Kita pun pacaran putus Nyambung Putus Nyambung Pada saat itu Ibu mertua saya Ibu mertua saya tuh Itu Jualan gitu Jualan makanan lah gitu Nah istri saya ini Dulu ngebantu nih Ngebantu ibu mertua saya gitu kan Pas istri saya lagi ngebantu ini Ada beberapa kelompok pemuda lah gitu Makan lah disitu Di tempat ibu mertua Di tempat ibu mertua Di tempat ibu mertua Nah salah satu dari pemuda ini Ada yang suka sama istri saya Nah besoknya dia datang lagi nih tuh ya Datang lagi Terus datang lagi hampir jam malam Cuma yang saya aneh itu Dia ini datang Kalau saya Saya nggak ada nih Tapi kalau saya pas datang kesitu Dia langsung pergi gitu Nah Pada akhirnya Hubungan kita ini kan Mulai agak goyang Nah kita Sempat break lah Pada saat itu Nah di saat Pas break itu Mungkin si Cowok ini mulai masuk gitu ya Mulai masuk Ke kehidupan istri saya Pada saat itu Dan bahkan Pada saat itu tuh Dia udah sampai Yang namanya Merencanakan pernikahan Sampai dia tuh udah Ngukur nih masalah Ini tenda kayaknya Bagusnya disini nih Segala macem gitu Nah tapi pada akhirnya Begitu pas saya balik lagi nih Sama istri saya Dan dia memilih saya lah Pada saat itu Dan nggak lama nih kita menikah Nah mungkin disitu Timbul Kecewa lah dia Dia sempat Mengutarakan kecewaannya gitu lah Pada istri saya Cuma saya tuh nggak berpikir Maksudnya nggak berpikir Masalah ini tuh Dari dia Dari si mantan ini gitu Sampai akhirnya Pas Saya baru punya anak itu Umur Anak pertama ya Umur Tiga bulan lah Pada saat itu Kan masih Asi ya Malam minggu Biasanya kan Kita ngumpul nih Sama keluarga Nah saya main lah Ke rumah ibu mertua nih Nah kebetulan Pada saat itu Istri saya tuh Lagi hate Lagi datang bulan Pas mau pulang Dari rumah ibu mertua saya Itu Ada cek cok lah sedikit Saya sama istri saya gitu Pada saat cek cok itu Kan saya naik motor nih Saya pulang dari ibu mertua nih Ke rumah Itu kita di kendaraan tuh nggak ada yang ngobrol Kita diem Sama-sama diem gitu ya Mungkin dia masih kesel sama saya Dan begitu juga saya sebaliknya gitu kan ya Sampai akhirnya begitu sampai di rumah Saya mau ganti baju Saya ke kamar mandi nih ceritanya Saya ke kamar mandi Cuci muka segala macam Istri saya di kamar Nah Itu tahun berapa tuh kejadian 2016 Masih di 2016 Masih di 2016 Masih di 2016 Nah begitu Pas saya balik dari kamar mandi Istri saya tuh Badannya menggigil Saya pikir awalnya Mungkin masuk angin gitu kan ya Sempat saya ajak ke dokter Kamu mau ke dokter nggak Saya bilang gitu Cuma dia bilang Enggak Enggak mau Mau dikerok nggak kan Biasanya dikerok tuh Nah karena Rumah saya itu kan lingkungan Masih lingkungan keluarga teh Masih ada Tante lah segala macam gitu Saya manggil tante saya nih Buat ngerik istri saya gitu kan Begitu dikerik itu Biasa aja Maksudnya Turun nih Demamnya turun Nah Enggak lama Dia demamnya turun tuh Kumat lagi kayak gitu Bahkan akhirnya saya deketin Saya paksa nih dia buat ke dokter Udah kamu ke dokter aja Ya saya bilang gitu kan Tapi dia nolak teh Begitu dia nolak Saya deketin Saya pegang tangannya ini Kayak udah makin dingin gitu kan tangannya Nah itu tiba-tiba tuh dia Sendawa gitu teh Eh Kayak gitu Sendawa Wah Saya langsung mikir nih Kayak ada yang gak beres nih Jangan-jangan kesurupan Saya mikirnya gitu kan Pada saat itu Akhirnya saya panggil paman saya Paman saya ini kan memang Ngertilah Masalah hal-hal gaib gitu ya Saya panggil paman saya Nah begitu paman saya datang nih Paman saya masih di luar nih teh Di luar rumah Saya masuk ke dalam gitu kan Saya masuk ke dalam Tiba-tiba muka saya tuh diketawain sama dia Sama si istri kamu Iya Dia ketawa persis di depan muka saya gitu Cekikikan Saya respon gitu Saya respon Refleks saya teriak gitu kan Wah gitu kan Nah istri saya ini jatuh nih teh Mental Jatuh ke kasur Balik lagi muh Langsung berdiri lagi di depan muka saya Saya diketawain lagi Udah abis itu akhirnya Nah saya disuruh keluar nih sama paman saya kan Indra Indra keluar aja Kayaknya kalau sama Indra Emosi gitu kan Akhirnya saya keluar nih teh Nah paman saya ini datang sama Almarhum tetangga saya Dia praktisi lah gitu Dia datang ke situ Nah si praktisi ini Coba buat ngobatin pada saat itu Ngobatin Dibacain ayat gitu kan Yang saya lihat waktu itu Dia bacain Yassin gitu Cuma Dia baru mulai Yassin Istri saya udah Lebih dulu Cepet bacanya Oh jadi Istri kamu saat Orang ini membacakan Yassin Dia mendalukan langsung Yassin walaupun Menakim terus Terus Sampai habis Enggak sampai habis sih Langsung sama istri saya itu dibilang Ilmu kamu tuh belum ada apa-apanya Cuma dibilang kayak gitu Nah si praktis ini Coba nih masih nyoba terus Sampai dibilang Coba lihat mata saya Dibilang Akhirnya malah di Apa ya Diledekin lah sama istri saya pada saat itu Ngapain Orang jelek kayak gitu diliatin Nah akhirnya kan Ada tante saya nih Coba ngerangkul dia lah Diomongin baik-baik gitu kan Dan pada saat Ngomongin baik-baik itu Dia minta Diantriin pulang Jadi di depan rumah Ibu mertua saya itu ada Pohon blimbing Pohon blimbing Itu besar pohonnya Dia minta diantar ke situ Kejadian kesurupannya itu Itu sekitar jam 11 malam Dan jam 1 malam Kita anterin ke sana Saya anterin ke sana Begitu saya anterin ke sana Saya malah diledek gitu Dia masih 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 ngeledek-ngeledek kita lah gitu Sampai ibu-ibu mertua saya tuh ngeliatnya tuh Sampai nangis lah gitu Nah Di samping rumah ibu mertua saya ini Ada praktisi juga teh Dia coba buat Ngobatin lah Pada saat itu kan Cuma tetep Nggak bisa juga Sampai akhirnya Nggak berasa subuh nih teh Subuh Kakek Ipar saya ini manggil Salah satu Ustadz gitu kan Dipanggil Ditaburin garam lah Di depan rumah Pokoknya didoain segala macem Si ustadz ini cuma bilang Udah nggak apa-apa kok Ini udah Udah bisa diatasin Akhirnya pulang ustadznya teh Tapi saya ngeliat istri saya tuh masih Dadanya tuh dia masih megangin dada Jadi dadanya tuh sesak gitu Tapi itu sudah lepas dari kesurupannya itu? Kalau saya bilang sih belum teh Karena dari pandangannya Masih kosong Masih kosong gitu kan Nah akhirnya Cuma nggak ngeledek lagi aja? Nggak ngeledek Nggak nguceh lah gitu Lebih banyak diem lah pada saat itu Nah akhirnya pas udah mulai pagi ini Sekitar jam setengah tujuh Datang lagi nih praktisi yang lain gitu Jadi disitu tuh kakek Ipar saya coba buat Kesana kemari Kesana kemari Kesana kemari Sekian orang lah ya sudah datang Nah akhirnya datang Nah disitu diobatin Nah sama praktisi ini Istri saya tuh bisa tidur Akhirnya Tidak 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 Istri saya tuh cuma bilang sama saya Sambil megang tangan saya Dia cuma bilang gini Ngitip Nabilah ya Pih Dia bilang gitu Kalau aku nggak ada Ya saya Gimana orang tiba-tiba Sakit nggak apa nggak gitu kan Tiba-tiba di IGD Dia ngomong kayak gitu Akhirnya saya samperin dokternya teh Dok Istri saya gimana nih Saya bilang gitu Dokter cuma bilang Istri Bapak nggak kenapa-napa pak Dia bilang gitu Kita udah Apa namanya Udah penelitian lah Udah dicek semuanya Tapi nggak ada masalah gitu Nah terus saya bilang sama dokter Dokter ikut saya deh Coba lihat istri saya Yaudah pak kita cek lagi Dicek lagi kan Ini nggak ada apa-apa pak Istri Bapak nggak kenapa-napa Dia bilang gitu Tapi lihat dong dok Kondisinya kayak begini gitu kan Sampai dokternya akhirnya bilang Yaudah pak kita tunggu hasil cek darah Ini yang terakhir Kalau hasil darahnya Bagus Aman Berarti ini nggak kenapa-napa istrinya Akhirnya 2 jam kan ya nunggu Keluarlah Hasilnya Hasilnya keluar Gimana hasilnya Nggak ada apa-apa teh Sama normal lagi Sama normal Dan pada akhirnya Saya panggil lagi dokternya Dok ini istri saya gimana Kan kita udah lihat semuanya pak Normal Sampai Dibilang Kalau nggak istri bapak bawa aja ke rumah sakit jiwa Di situ saya marah-marah sama dokter Karena saya berpikir pada saat itu Wah dikira istri saya gila kali kan Saya marah-marah sama dokter Emang istri saya gila dok Saya bilang gitu Nah setelah saya marah-marah itu Saya nyamperin lagi nih Ke ruang IGD Jadi Di situ istri saya lagi-lagi ngomong kayak gitu Nitip Nitip Anak saya gitu kan Nitip Nabila Nitip Nabila Dan setelah dia ngomong seperti itu Mulai Cekikikan lagi teh Ketawa lagi itu Tapi posisinya Sudah di rumah Atau masih di rumah sakit Masih di IGD Masih di IGD Ketawanya gimana Cekikikan perempuan gitu teh Nah Akhirnya Wah Ini kesurupan lagi Saya bilang Di situ dia ngomong Saya minta diantriin ke pohon bambu Dia bilang Jadi saya nih kalau ke rumah ibu mertua saya Lewat Ngelewatin pohon bambu yang Indang ya Kayak dia bentuk gapura gitu Betul Iya Kita bawa teh ke sana Dan kita panggil lagi praktisi yang Terakhir nih yang bisa bikin dia tenang gitu Saya tahu loh saya nih Mulai-mulai kebaca ya Pak Sindra ya Saya lebih baik baca flash B ke belakang dibanding ke depan Oke Jadi kamu cerita saya ngikut ngalur ke belakang Oke oke lanjut Oke nah Pada saat Kita anterin ke Pohon bambu itu Kita lagi-lagi diledekin Saya nggak mau pulang Dia bilang gitu Saya masih mau disini Sampai praktisnya tuh Udah tadi kamu minta dianterin Ini udah dianterin Dan akhirnya praktis itu nyerat ya Dia cuma bilang ke saya Bang Abang bawa aja nih Ke guru saya Saya kasih alamatnya Ya saya nggak bisa Karena Saya ngeliat kondisi istri saya Pada saat itu kan Sudah drop lah ya Sulit untuk dibawa Kasarnya untuk perjalanan jauh gitu kan Akhirnya Itu orang daerah mana itu Gurunya dikasih lihat Itu di daerah Tanggerang Daerah Tanggerang Saat itu kamu di rumah mertua di daerah? Jakarta Selatan Masih Selatan juga Oke lanjut Nah akhirnya Itu dari kakak ipar saya Tetangga gitu kan Merekomendasikan lah Beberapa Beberapa Praktisi Mulai dari Ada Ustadz juga Terus ada Paranormal juga Gitu kan Tapi nggak ada Nggak ada yang berhasil Nggak ada yang berhasil Nah dan Ada yang terakhir ini Itu dari kakak ipar saya Dijemput sama kakak ipar saya Dipegang lah sama Praktisi ini Terus praktisi itu cuma bilang sama saya Mas cariin saya jeruk nipis Akhirnya saya nyari jeruk nipis nanti Dapet nih Nah pas saya nyari jeruk nipis Ini yang saya aneh Ada ibu-ibu ngomong sama saya Mas Mengobatin istrinya ya Dibilang gitu Ya saya pikir Mungkin tetangga mertua saya gitu kan Melihat gitu Tapi kan saya belinya ini Nggak 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 deket rumah ibu mertua gitu loh Ya saya jawab Iya bu Nah ibu-ibu ini cuma bilang gini saya Sama emas aja Nggak usah sama orang lain Dibu Saya bingung kan Pada saat itu terus terang saya bingung Sama saya Saya nggak bisa bu Justru saya malah lagi mau nyari Ini orang yang bisa ngobatin Saya bilang Udah sama emas aja Mas deketin Mas deketin Terus mas Omongin Mas bisikin Segala macem lah pokoknya Bacain segala macem Ya udah Karena saya keburu-buru Aku tewak itu kan Nyari jeruk nipis ini Akhirnya saya pulang nih Rumah ibu mertua saya Saya kasih Dan disitu ritual Praktis ini Apa yang dilakukan Jadi waktu itu Istri saya tuh disuruh mandi Ya dimandiin air kembang Segala macem Nah terus Saya maister saya diajak ke kamar nih Bertiga gitu kan Disiapin sebuah nampang Disitu isinya jeruk nipis itu Terus kembang dan lain-lain lah gitu Ritual lah Ritual Nah kita duduk segitiga lah pada saat itu Nah si praktisi ini Pas ngobatin istri saya itu Saya dibilang Mas lihat ya kata dia gitu Oke Saya perhatiin pada saat itu kan Begitu praktisinya ngejentikin jari Kedepan istri saya Dia langsung melet istri saya Dan begitu tangannya digerakin teh Kanan kiri Badan itu ngikut Goyang Kanan Kiri Disitu saya Mikir Astagfirullahaladzim Dosa apa ya gua sama orang Perasaan gua nggak Zolim Zolim gitu Dan begitu saya cerita sama ibu mertua saya Disini ibu mertua saya bilang Eh Ndra Apa kita minta maaf aja Saya samarin ya namanya ya teh Saya Minta maaf aja ke rumahnya si Budi Dia bilang gitu kan Saya kaget dong pada saat itu Emang kenapa sama si Budi Dia bilang gitu kan Enggak jadi dulu Justru saya malah tahu ini tuh dari ibu mertua Dari ibu mertua Sebenernya kamu tuh Rulsenya aja nggak tahu kalau dia itu deket Terus sampai pacaran dan merencanakan nikah itu nggak tahu Saya kalau posisinya beri Iya Jadi kamu nggak tahu saat itu Nggak tahu Pas tahu saat kejadian itu ibu mertua bilang Betul Nah ibu mertua saya Nyuruh saya untuk ke rumahnya nih Minta maaf Saya bilang Emang hubungannya apa Bu Nah akhirnya ibu mertua saya ngejelasin nih Semuanya udah diceritakan Jadi si Budi ini sempet ngancem teh Jadi ngancem itu Kalau lu nanti jadi sama Indra Gua kasihan sama lu nanti lu yang sakit Dia bilang gitu Gua kasihan sama lu Dia bilang gitu Nah disitu Justru malah saya kagetnya itu Malah ibu mertua saya kok tahu gitu loh Bahkan dia nyampein ke saya gitu Selama saya nikah istri saya nggak pernah ngomong gitu kan Saya mikir Ya udah Bu Kita nggak usah sehujurnya sama orang Saya bilang gitu Kalau takutnya Kalau misalnya bukan dia pelakunya Kita datang kesana itu mengingatkan memori dia lagi Ya Malah dia sakit hati lagi Betul Dan itu pun kalau misalnya memang betul atau enggak Ya nanti kita jatuhnya itu menuduh gitu kan Tapi itu bagus Mas Indra Saya juga sering bilang sama sahabat mistis gitu Kalau misalnya mau nanya ke saya pun Saya nggak akan sebutin inisial dan kayak gimana-gimananya Karena biarlah itu jadi urusan dia dengan Tuhan Kalau emang kalian mau sembuh ya udah kita sembuhin Iya Jadi nggak boleh sehujurnya Itu apalagi sudah tahu Yang belum tahu ataupun sudah tahu Saya pasti nutup Jangan biarin Karena yang tadinya kita mau nyembuhin Atau orang yang mau sembuh Karena tingkat sehujurnya kita tinggi jadi nggak sembuh Iya Dan kamu bagus begitu Ya udah lah daripada kita menyedutkan dia Iya Lebih baik ya enggak aja Mikirnya nggak usah ke dial lah Udah ini sakit Dan kalau pun ada yang jahat ya udah kita obatin aja Iya Nggak perlu tahu siapa yang mau jahatin Lanjut Pada saat itu Saya mau tidur nih ceritanya malam ya Itu udah sekitar jam 2 pagi lah jam 2 pagi Jadi waktu itu saya itu tinggal di rumah ibu mertua Karena kejadian ini gitu kan Karena kan saya punya bayi pada saat itu Nah Setelah diobatin sama si praktisi yang ngejentikin jarinya itu Kan istri saya ini nete ya ente Masih nyusuin gitu ya Itu saya ngeliat anak saya tuh mau dicekek Sama istri saya Nah akhirnya saya ambil Terus saya kasih ke ibu mertua saya Terus dia berubah lagi kayak gitu teh Badannya ngeliat 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 gitu kan Akhirnya saya bawa ke rumah sakit Ke rumah sakit tapi beda sama rumah sakit yang pertama ini beda Saya bawa ke rumah sakit disana dirawat 5 hari Selama dirawat 5 hari itu Mulai dari spesialis jantung dan yang lain-lain itu bilang nggak ada masalah Semuanya baik Karena waktu itu saya masih kerja Jadi saya nggak bisa nungguin dia setiap saat Saya suruh temen saya nih teh Lam tungguin Diana ya Kan karena waktu itu memang saya pesen kamar itu VIP Tujuannya biar dia bisa nyusuin gitu kan Akhirnya temen saya ini nungguin teh Cewe cowok Cowok Nah jadi saya sama alam ada satu lagi temen saya namanya ini Bang Dana Itu temen satu pengajian lah setelah kejadian ini gitu Nah akhirnya si Bang Dana ini nelpon saya teh Drak Assalamualaikum Drak dia bilang gitu kan Waalaikumsalam Bang Saya dengar Diana lagi sakit Iya Bang bawa aja ke Pak Ustadz kata dia gitu kan Di sana siapa yang nunggu ada alam Oh ya udah saya boleh telepon alam kan Boleh Bang telepon aja Nah begitu si Bang Dana ini nelpon ke alam Video call Si alam ini disuruh sama Bang Dana Lam Pegang jempolnya Jempol tangannya Diana Dipegang lah teh jempolnya Diananya bangun apa tidur saat tidur? Bangun Bangun Tapi keadaan sadar? Keadaan sadar Nah begitu dipegang jempolnya Justru malah yang kerasukan ini si alam Si Bang Dana ini dimarahin sama si alam Lo gak usah ikut campur Ini urusan gue Dibilang gitu Nah akhirnya Bang Dana langsung nelpon saya teh Drak pulang kerja kalau bisa istrinya langsung dibawa ke Pak Ustadz aja Udah di rumah sakit juga percuma lama-lama Dibilang gitu Ini bukan medis Kata Bang Dana ini kan Akhirnya begitu saya pulang Dan besok harinya Saya bawalah ke salah satu majelis teh Tempat pengajiannya Bang Dana ini Saya bawa kesana Kita di Rukiah lah gitu Saya sama istri saya di Rukiah pada saat itu Terus di terapi segala macem Di majelis itu normal teh Sehat Sehat Cuma yang saya aneh Begitu saya pulang dari majelis itu Pasti Pasti Fresh care Satu botol tuh abis buat ngolesin dadanya Tapi gak ngaruh sama sekali Gak pengaruh Dan akhirnya Pak Ustadz sendiri menyarankan Mas Indra Udah nyantri di sini aja Dibilang gitu Cuma kan karena waktu itu Kondisi saya kerja teh Jadi Jadi bingung ya Bingung gitu kan Dan punya bayi juga gitu Nah akhirnya Ya kita bulat-balik lah kesana Ikut rutinan majelisnya setiap minggu gitu kan Ya tapi setelah pulang Pasti kayak gitu Selalu Panas Dan Gimana ya Menggigil segala macem gitu Sampai saya juga Bingung harus kayak gimana Pada saat itu kan Setiap malam kayak gitu Nah akhirnya Seiring berjalan Saya ini ceritanya kalau tiap lebaran teh Kan pasti pulang kampung ya Pulang kampung Dan Di kampung tuh dia gak ada masalah apa-apa teh Oh jadi dia adanya cuma di rumah mertuamu Iya Dan itu selalu Selalu Dia mau apa Abis dari rumah mertuamu Atau dia masih di rumah mertuamu Pokoknya intinya Titik kejadiannya itu di rumah mertuamu selalu Iya Tapi setelah pas mulai awal keserupan Itu di rumah saya juga sama Jadi kayak gitu juga teh Nah Kita di 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 kampung ini ya Sampai ibu mertua saya tuh bilang gini Drak Apa Diana tinggal disini aja ya Dibilang gini Karena baik-baik aja Karena baik-baik aja teh Yang biasanya sehari tuh pasti ada Sehari tuh pasti ada Entah itu siang Entah itu malem Pasti ada Cuma pas disana Selama tiga hari Saya perhatiin Normal Dia biasa Segala macem Sampai dia bilang Eh kok disini aku gak ngerasa pusing ya Enak gitu Enggak sesek gitu Di mana kampungnya daerah mana Di daerah Tegal Oke Terus kelanjutannya setelah itu Mulai membaikan Atau Sampai 2016 ke 2017 Rulesnya begitu aja terus Iya Terusnya begitu aja Cuma paling ininya aja teh Kumatnya Kumatnya Itu kumatnya sewaktu-waktu Atau ada waktu tertentu Kalau waktu awal-awal Itu biasanya kumatnya malam Iya Kumatnya malam Tapi semakin kesini Makin kesini Hampir sering Itu gak kenal malam lagi Kadang siang Hampir sering Betul Mau jam berapapun dia akan kumat Betul Berarti eksistensinya lebih besar Dan Energi yang sudah didapatkan Si pelaku Dari badan istrimu sudah besar Karena mereka itu kalau awal mula Memang tidak langsung menunjukkan besar Kalau dia tipenya guna-guna sama teluh Beda sama santet Kalau santet bisa langsung Betar Tapi kalau guna-guna sama teluh Berkala Biasanya yang diambil itu Energi dari si korban Gimana caranya biar energinya dia makin habis Tapi eksistensinya dia makin full Karena kan energi kita habis Bayangin dari jam 11 malam sampai subuh Sampai pagi Dia kesurupan Belum ada yang bisa menangani Bukan tidak bisa menangani Belum ada yang cocok yang jodoh menangani Karena pada dasarnya ada Di balik ini semua ada kisahnya soalnya Jadi bukan karena si A tidak mampu Si B tidak punya kekuatan Si C tidak bisa menangani pasien Si guru spiritual ini gak mampu Gak punya kemampuan Tapi saat megang Diana belum jodohnya Iya Nah itu treatmentnya dari 2016 sampai 2017 begitu satu tahun Sampai 2018-an Oh sampai 2018 Jadi dua tahun treatmentnya hanya itu aja Fasenya seperti itu Belum ketemu titiknya yang ketemu Gue cocok nih sama orang ini gitu Belum Paling hanya yang pas di majelis saya Iya maksudnya kalau di majelis mah oke Walaupun saat pulang begitu lagi kadangnya Tapi setidaknya lebih baik dibandingin yang sebelum-sebelumnya Betul Karena gini Saya selalu bilang kalau mungkin ada di luar sana yang melihat video saya kali ini Salah satu pernah berobat sama saya Pernah penanganan sama saya Saya pasti nanyain gini Eh teh saya gak pernah sembuh Walaupun sudah 10 kali dibawa ke orang pinter Tapi ada salah satu treatment mereka mandi kembang Saya cuma senyum Karena kenapa orang sudah dimandikan kembang Karena dengan ritual-ritual itu Energinya makin gede Mas Indra Iya Jadi bukannya memperciut energi Kenapa dia makin geliak Terus makin kalau malah ngelihat si baby malah mau dicekek Karena energinya bukan dipendem Bukan kita tarik Bukannya kita habisin Bukan ikatannya kita lepas Makin ngasih asupan di badannya dia itu energi Sebenarnya saya juga sempat ini sih temanya Agak nolak ya batinnya ya Sama yang ngobatin pakai kembang itu Karena setelah dia ngobatin itu Kan saya didudukin nih teh Yang bertiga itu Akhirnya kan kita didudukin lagi nih di luar nih Di ruang tamu Itu Si spiritual itu cuma bilang gini Mas Mas suaminya kan Iya Coba keluarin apa yang ada di dompet Saya keluarin teh Saya waktu itu ya terus terang Saya punya Ada wapak Ada batu cincin Kayak gitu Itu kan titipan dari leluhur saya pada saat itu Saya jajirin teh Di Dompet Dompet saya keluarin Terus Di jaket Dia tahu semua Letak-letaknya di jaket Yang di jaket keluarin mas Sampai dia bilang Ini masih ada lagi banyak Ada di rumah Dia bilang gitu Rumahnya dimana mas Dia bilang Rumah saya di sana pak Saya bilang Saya sebutin kan Yang di rumah kalau perlu bawa kesini Terus tujuannya apa Ini biar saya bawa Nah disitu saya nolak teh Karena Kalau saya kasih ke dia Gitu kan Saya nggak tahu ya tujuan dia Itu untuk apa gitu kan Tapi yang jelas Oh Saya bilang Oh nggak bisa pak Kalau mau dibawa Biar saya kembaliin aja Jadi dia tujuannya Mau ngambil semua titipan-titipan dari Mungkin leluhur atau orang yang mau menitipkan ke Mas Indra ya Pusaka-pusaka itu mau diambil gitu sama dia Ya kalau dia bisa ngerawatnya Kalau nggak Balik lagi Kalau itu memang Memang sudah tujuannya untuk kita ya Kita yang melihara gitu Kita yang ngerawat Kalau orang lain takutnya Percuma Dikasih ke saya pun Nanti balik lagi ke Orang yang memang Dikasih amanat Selanjutnya Mas Indra Kalau biar sahabat mistis tahu nih Kejadian 2016 sampai 2018 Belum ketemu lagi yang cocok spiritual yang Pas banget Walaupun ada salah satu majelis yang sudah pas Tapi masih berkelanjutan dengan Fasenya sakit dada Fasenya sakit dada lagi Terus panas Hawa panas Di 2018 ada nggak nih Ketemu satu titik Dia parah banget Tapi akhirnya ketemu sama orang yang cocok Kalau itu sih Nggak ada sih teh ya Kalau menurut saya ya Pada saat itu nggak ada Belum ada ya Karena Ya Saya juga waktu itu kan nanganin seperti itu Di saat pas dia kumat Kambuh gitu Tapi kalau di saat nggak kambuh Ya kita biasa aja Cuma selama dari 2016 ke 2018 Kan itu 2 tahun Mulai-mulai ada kepikiran Ini kayaknya bini gue di anusia A Si B Si C Atau masih mendam Masih nyari Masih di otaknya Siapa sih nih Masih begitu Atau sudah-sudah ketemu titiknya Kalau saya sih sebenernya Udah tahu teh Udah tahu Cuma masih mendam dulu Iya Cuma kalau saya Pas saya diajak ke majelis itu teh Jadi Pak Ustadznya juga udah tahu nih Orangnya siapa Fulan nya ini siapa Iya Nah cuma Sama Pak Ustadz ini Saya juga dibilangin Udah mas Gak usah seujon Doain aja yang baik Iya Gitu Nah disitu akhirnya saya mikir Yaudah buat apa juga Kita ngebalas gitu kan Berarti sampai 2018 2018 ke 2019 Apa kejadian? Masih sama? Jadi Kejadiannya itu Istri saya ini makin peka Oh Makin sensitif lagi Makin sensitif Dia di Dapur Itu denger suara Almarhum ibu saya Manggil dia Dan Bahkan Dia ke kamar mandi Itu denger suara nenek-nenek Dan akhirnya Begitu dia di kamar mandi Denger suara nenek-nenek itu Dia gak bisa jalan teh Sakit di Apa ya Beroknya ya Akhirnya Dibawalah ke Daerah Bogor waktu itu Jadi Dibawa ke daerah Bogor itu Karena ibu mertua saya Mau ngobatin Cucunya Jadi Istrimu ini Bukan hanya cuma dikerjain Sama satu titik kirimannya Akhirnya Akhirnya Setiap tempat yang menurut Dia Dan menurut Goib itu Halus Masuk sensitif Dia langsung Kena respon Kena peka Gimanapun Selain di rumah juga Selain di rumah juga Kalau di jalan pun ada Contoh ya Kuburan Atau tempat Kosong gini Dia nyambat Nyambat sih enggak Tapi dia Lebih apa ya Dia ngasih tahu nih saya Kok tadi ada ini ya Oh ya Berarti Tingkat matanya dia lebih Lebih eksis lagi Lebih peka lagi Berarti sampai 2019 Begitu lagi Dapat orang Bogor Ketemu klimaks lagi enggak Pengobatannya Itu Hanya mengobati yang Oh yang beru itu Dikeluarkan Tapi si Fulan di badan belum Belum Tapi berdasarkan Yang ngobatin itu Dia bilang katanya Istri saya nih Enggak sengaja nginjek Oh Nginjek si nenek ini Nah Sementara sih Nenek juga ngapain Di kamar mandi Iseng aja Bagi nyuci Oh iya boleh boleh Nah akhirnya Disitu di Di apa Diobatin lah segala macem Ya mungkin yang ngobatin ini Enggak tahu Yang diinjek ini mungkin Yang nempeli badannya dia gitu Berarti sampai 2019 Begitu aja 2020 2020 Dia malah lebih sering Kalau saya tinggal nih Saya tinggal dari rumah Dia lebih sering denger suara saya ada di rumah Oke Makin Eksistensinya makin Berat lagi Makin kelihatan lagi Energinya dia makin tinggi lagi Karena kenapa belum ketemu tangan yang pas Ya Satu belum ketemu tangan yang pas Bagaimana ibadah istrimu saat itu dari 2016 Ibadahnya sih Jadi Udah mulai agak Membaik Jadi terus runtut ya Semakin Semakin energi itu nimpa Dia malah semakin memperbaiki ibadahnya Walaupun tersendat-sendat pasti ya Betul 2019 ke 2020 Aman Atau Justru malah anak saya nih Oh Ya saat itu usia berapa 4 ya Berarti kan udah 4 tahunan ya 4 tahunan Jadi Pas saya pulang pagi nih teh Saya pulang pagi Abis nginep lah di rumah temen gitu kan Saya pulang Anak sama istri saya kan udah bangun nih Dia main lah di teras gitu Saya tidur di kamar Anak saya masuk Anak saya tuh ngeliat saya naik ke atas tangga Iya Dan akhirnya dia bilang sama istri saya Ma Papa udah bangun tuh tadi ke atas Nah Padahal kamu Saya tidur di kamar Oke Gitu Dan bahkan anak saya malah lebih banyak ngeliat di rumah Seperti Perempuan pake baju merah Nah tapi dia bawel Dia ngomong sama saya Iya dia bawel Pak Itu ada cewek di dalam Dimana Sampai ditunjukin sama dia Tuh tadi masuk ke kamar Sampai ke anak saya Makin ini ya Yang Kalau mungkin sudah pernah denger cerita saya Kalau orang mau guna-guna teluh ataupun Santet Pasti kasih hawa di dalam rumah itu Hawanya itu Jadi Orang-orang yang sekitar itu Jadi Jadi yang tadi yang gak peka Jadi mulai peka Mulai tahu Tapi Ketidakadilan bagi si pelaku Itu karena adanya orang indigo Iya Yaitu kamu Saya Jadi Jadi Dia tidak bisa Menghancurkan Kamu Tapi Dengan istri Lewat medianya istri Tidak bisa juga menghancurkan istri Karena apa Kamu peka Jadi setiap ada benturan Kamu yang tahu duluan Sebenernya Kamu tahu Jadi setiap Dia mau masuk tuh Kamu yang udah ngerasa duluan Dan kamu tuh tahu Ini kayaknya bini gue begini Begini Dan kamu pun tahu Rutenya Untuk pengobatannya itu Kamu tahu Cuma kamu masih coba gini Masa sih gue bisa Coba deh ke orang lain Masa sih gue bisa Sampai titiknya Dari 2020 2020 Anak sudah mulai ada tindak keanehan 2021 Ada 2021 Dan akhirnya istri saya sembuh Gitu 2021 Bagaimana cerita Diana bisa sembuh Jadi gini deh Waktu itu kan Saya sempat nonton Sama temen saya nih Nah temen saya ini Ceritanya tuh Dia bisa menggambar lah Menggambar sosok gitu kan ya Dia sempat main nih Dia sempat main ke rumah saya Pertama kali dia main ke rumah saya Istri saya gak mau nemuin Oh langsung Iya Jadi istri saya tuh diem di kamar Gak mau keluar gitu teh Nah disitu Teman saya ini bilang sama saya Mas Kalau bisa buru-buru diobatin Karena Dia udah bukan cuma ngikutin Tapi gak ada jarak sejengkal Antara badan dia Sama istri mas Dia bilang gitu Akhirnya digambarin teh sama dia Bentuknya apa Bentuknya Sosoknya kayak gini Nah begitu digambarin sama dia Saya lihat Saya bilang Saya sering ngeliat ini mbak Saya bilang gitu Dimana mah sering ngeliat Gak cuma di rumah Saya bilang gitu Kadang saya ke rumah mertua saya Saya ngeliat Ada Ada Bahkan Ya pokoknya Ada gitu lah Saya sering ngeliat Makanya saya familiar Sama yang dia gambar itu Dan akhirnya Karena orang ada gak ada sih ya Dan akhirnya disitu Temen saya Nyaranin saya lah Nyaranin saya Untuk Menjalankan Sholat malam Selama tujuh hari Tujuh malam berturut-turut Jangan sampai ada yang putus Kalau putus kan dari awal lagi Ya betul Saya jalanin teh Pada saat itu Saya jalanin lah Sholat malam itu Ya saya ikhtiar ya Untuk kesembuhan Istri saya kan Saya ikhtiar Nah selama saya ngejalanin sholat malam itu Memang ada beberapa yang Hadir lah pada saat Saya ngejalanin Mulai dari Yang Pakai jubah Ya Terus Ya pokoknya Banyak lah Macem-macem gitu Ada yang Ngucapin salam juga Saya Cuma saya tetap fokus ibadah Pada saat itu Lanjut Nah akhirnya pada Suatu hari Saya sholat jamaah nih sama istri saya Sholat isya pada saat itu Setelah saya sholat isya Berdoa segala macem gitu kan Nah istri saya ini ngeluh teh Kok dadanya sakit lagi Dibilang itu Kepalanya pusing Nah itu saya refleks gitu Coba kamu duduk sini maju ke depan Akhirnya saya dudukin sejajar sama saya teh Saya pegang pundaknya pada saat itu kan Saya pegang pundaknya Ya saya bacakan yang saya bisa lah pada saat itu Cuma Memang saya punya model keyakinan lah pada saat itu Nah setelah saya pegang pundaknya pada saat itu Dia enak Dia sendiri bilang Kok badan aku enak Enteng Dibilang gitu kan Saya kasih air pada saat itu Ada reaksi Dan dia bisa tidur tuh teh Dia bisa tidur Nah bangunlah kita subuh Subuh kita sholat lagi bareng teh Dia jadi semakin Semakin giat nih Ngejalanin ibadah itu kan Sholat subuh kita bareng Kejadian lagi pas isya Tapi ini lebih lebih lagi dibanding Pada saat isya Sampai dia mau berdoa aja gak kuat Jadi saya belum selesai berdoa nih Dia udah Manggil gitu Mukanya udah pucat Dadanya sakit Debar-debar gitu kan Terus Panas badannya itu Akhirnya saya refleks Coba duduk lagi dari sini ke depan Saya lakuin lagi hal yang sama pada waktu sholat isya Begitu saya lakuin hal yang sama Itu nenek-nenek yang ada Diwujudkan Diwujudkan di depan saya teh Dia nongol di depan saya Persis gitu kan Begitu saya pegang pundaknya Cuma Dia nongol itu gak lama ya Langsung Sep gitu Ilang gitu aja Dan ilangnya pun Kayak Gimana sih gitu Orang tertampar Iya Nah Akhirnya Itu saat kamu megang istri kamu itu sambil baca doa juga kan Baca doa Langsung visualisasi langsung Dia berwujud tidak silhouette Langsung wujud Wujud Tiba-tiba Dia kayak ada hanteman di mukanya Dia langsung tak hilang Betul Nah Akhirnya Sore hari nih teh Sore hari Jadi ada tetangga saya nih Tetangga saya jualan lah di sekitaran rumah Ternyata tetangga saya itu Dia rumahnya ini tetanggaan sama Si Budi itu Budi Nah akhirnya dia Nelfon istri saya nih Mau ngasih kabar Cuma karena Handphonenya ini dimainin sama anak saya Jadi nggak tahu Nah begitu abis Isa Istri saya Nelfon balik Ada apa kak Dia bilang gitu kan Dia ngasih tahu Kalau si Budi Meninggal Dan istri saya ngomong sama saya teh V Budi meninggal Saya langsung kepikiran Apa tadi subuh Gitu Itu saya berpikir seperti itu teh Nah Karena Saya punya pikiran kayak gitu Saya coba untuk Sharing lama temen saya yang Bisa gambar ini Kasarnya untuk konfirmasi lah Dia kan lebih paham gitu Begitu saya konfirmasi dari telepon Saya telepon dia gitu kan Yang saya aneh teman saya ini Tahu Bentuk fisik Dari si Budi itu Si Budi Dia jelasin hidungnya kayak gini ya mas Mukanya kayak gini Mukanya kayak gini Rambutnya kayak gini Saya bilang Kok mbak tahu Ada di depan saya sekarang Nanti dia kesana Nah Dia bilang nanti Abis dari sini dia bakal kesana Begitu telepon saya mati Saya langsung merinding teh Merinding dan disitu batin saya langsung Mengucap Waalaikumsalam Saya bilang gitu kan Ya udah Yang udah ya udah Saya maafin Saya dan istri maafin Gitu Setelah kejadian itu Saya telepon lagi Temen saya Temen saya ini cuma bilang Dia gak cuma nyamperin istri mas Tapi Ada beberapa Perempuan juga yang dia samperin Gitu Jadi dia ini Mungkin mau minta maaf lah Sama yang udah pernah dia Zolimi lah Kayak gitu teh Nah Sebenernya Pada pas saat sholat maghrib Istri saya juga udah ngerasa Kalau pas sholat maghrib itu Di belakang dia itu Kayak ada yang mau meluk teh Saya sempat merhatiin Jadi saya Dia sholat Saya tuh lagi megang anak saya Karena ngajak main gitu kan Jadi gantian sholatnya Gantian sholatnya Kok Ada bayangan gitu kan Lewat depan saya Nah ternyata istri saya juga ngerasa Di belakang dia tuh Tadi ada yang Kayak mau meluk Mau ngeranggul Mau nyikap Nah setelah dari situlah Baru kita dapat Kabar nih Bahwa si Budi itu Ningga Gitu Terus setelah kejadian itu Si temen kamu yang visualisasi Ngasih tau gak Kenapa kok bisa kejadiannya secepat itu Dalam waktu jenjang Kamu sholat subuh Terus tiba-tiba gak ada gitu Jadi Kalau dari Temen saya ini Bilang gini ya Karena yang Dikerjain ini Bukan cuma istri saya Banyak ya Jadi dari Beberapa korbannya itu Ada yang melakukan Perlawanan itu ya Oh jadi Dari beberapa korban nih Sahabat mistis nih Yang dianusi Budi ini Ternyata bukan Mbak Diana aja Contoh Fulan ABC Terus Diana Nah ternyata si ABC ini Mungkin sudah berobat ke orang pintar lain Atau ke spiritual lain Betul Dan punya kekuatan yang Alhamdulillah Allah Ridhoen buat sembuh gitu ya Iya Kekuatannya gede Dan terakhir dihantam dengan doa kalian yang tulus Iya Betul Oke Terus kejadian setelah itu Membaik Membaik teh Jadi gini ya Selama saya ngalamin hal itu teh Di rumah Tiada hari tanpa berantem Sama istri saya nih Mau mulai gara-gara cuma salah naro gelas Itu Apapun itu Apapun itu ya Itu kita berantem tuh bahkan sampai Mau pisah Dan tapi setelah kejadian itu Itu kita kayak baru pacaran lagi teh Itu yang saya rasain perbedaannya ya Selama dari 2016 itu sampai 2021 Tapi kamu lagi setelah kejadian kamu denger Budi meninggal Alhamdulillah sih gak ada Sudah sampai sekarang di 2022 Berarti satu tahun sudah tidak ada Sudah gak ada Bahkan teman saya pun Awalnya kaget nih Teman saya yang visual itu kan Jadi waktu itu kan Ngerahin ulang tahun lah Ngerahin ulang tahun istri kan Terus saya posting gitu Nah teman saya di komen Dia ngeliat nih dari gambar teh Mas Kok Saya lihat udah gak ada ya Saya tanya siapa Itu si nenek-nenek Dia bilang gitu Maksudnya gimana Mbak Kemarin kan awal-awal saya ngeliat kan Dia nempel banget nih Sekarang saya udah gak ngeliat lagi mas Itu nenek-nenek itu Jadi Sudah bersih lah Sudah bersih lah Kata dia gitu Gitu teh Jadi kalau saya ruh Saya puter lagi Saya olah dengan ceritanya Mas Indra Kenapa mau berbagi Tapi ceritanya Mas Indra ini Kenapa saya suka banget Dengan ceritanya Mas Indra Satu Ingat dengan perjalanan saya dulu Kalau kekuatan yang paling besar itu Hanya keyakinan Tuhan Karena kenapa Walaupun di luar sana banyak orang yang Orang bisa lah Tapi kalau tidak pakai keyakinan Tuhan Dengan media anak-anak-anak doang Tidak memakai media Tuhan Itu tidak menyatu dengan Si pelaku Betul Jadi pelaku akan Karena setan itu dan jin bisa manipulasi Contoh tadi surat Yassin Kalau dia cuma baca doang Anak kecil juga bisa Bismillahirrahmanirrahim Soalnya gini teh Waktu pas di hari pertama ya Hari pertama dia kesurupan itu Dia gak ngenalin saya Jadi saya ada duduk di depan dia nih Dia gak ngenalin kalau saya ini suaminya Juster malah dia bilang Itu siapa? Siapa? Gitu Cuma bilang kayak gitu Dan ada lagi nih teh Yang bikin ibu mertua saya sedih banget Pada saat itu ya Jadi ibu mertua saya ini kan Punya cucu yang autis ya teh Hiperaktif lah gitu Yang ngomongnya cuma kayak gitu lah Iya Itu ngobrol sama istri saya teh Deket Ngobrol pakai bahasa kayak gitu Maksudnya dia malah Aktifnya dengan istri kamu ya Betul Dan dia nyambung tuh ngobrol Jadi mohon maaf ya Kayak Kerak lagi ngobrol berdua gitu lah teh Kayak gitu Dan disitu ibu mertua saya Nangis Tapi pas setelah sembuh gimana? Anak autis itu dengan istrimu Cuek lagi Cuek lagi Iya Oke baik sahabat mistis Sekarang aku mau kasih tau ke kalian Perbedaan Santet guna-guna dengan teluh Dan kebetulan Mas Indra masuk dengan istri Mbak Diana itu masuk ke kategori guna-guna Kenapa? Dia dihantarkan makhluk Untuk mengalami satu kejadian di rumah Momen dulu Momennya itu kerasukan dulu Momen hawa dulu Jadi kalau guna-guna itu dikasih momen Mas Momennya bukan yang indah Kalau guna-guna itu kita visualnya Awalnya dibikin ketar-ketir dengan penyakit Penyakit yang aneh Dengan sindrom mungkin kesurupan yang aneh Kenapa? Anehnya itu pertama awal di jam yang ditentukan Kayak jam 11 atau jam malem Jam malem Terus Karena nanti energi dia makin besar Itu intensitasnya makin besar Makin besar itu makin sering kesurupan Atau makin sering rasa sakitnya itu Itu guna-guna Yang dialami Mbak Indah itu beda dengan teluh Kalau teluh itu sekali sakit Misalnya rasa dapat ditusuk di belakang dada Di kaki, di kepala Tapi cuma satu titik itu aja Dan itu rasanya per detik atau per menit Kayak gak bisa nafas sekian detik Itu teluh Dan bisa diobatin secara gampang kalau teluh Memang yang paling susah sampai dengan guna-guna Kenapa? Kalau guna-guna kebanyakan orang sudah sekian tahun Merasanya apa? Sakit dada, sakit kepala, sakit kaki, sakit pinggang Ke rumah sakit normal, ke rumah sakit normal, ke rumah sakit normal Tapi hawa yang di dalam rumah itu Tetap ngerasa ini gak beres Karena kemelut satu emosional Panas hawanya Terus adanya setiap titik sudut-sudut di dalam rumah itu Hawanya serem Gak ada enak-enaknya Kayak tidur itu gelisah Apalagi si korban Si Diana ini, Mbak Diana ini Dan yang harus sahabat mistis tahu Dari penglihatan saya Memang Mas ada satu kemampuan khusus yang Tuhan kasih Cuma gak bisa Kalau anak indigo kan lebih langsung jenggreng Berani ngomong kalau Mas gak mau Tipikal orang yang yaudah kalau gue lihat yaudah Kalau gue rasain yaudah Tapi disini yang saya salutin sama Mas Indra Karena keyakinan Mas dengan Tuhan lebih Disini keyakinan cinta kamu sama Diana itu besar Kamu ngebuahkan hasil itu buat ngasih tahu ke yang lain Kalau disini sosok suami yang namanya ngedukung Ngejaga, mencintai, menyayangi dengan hati Nyampe ke Allah Apalagi kamu ngebuat istri kamu yang jauh dari Tuhan Ibadah Tapi semakin sakit bukan semakin turun Nah kebanyakan kalau sahabat mistis Kalau lagi pengobatan di saya gimana ibadahnya Lagi susah nih teh soalnya hawanya males Kayaknya hawanya berat Tapi kamu disini yang ngedompreng Yang ngedongkrak istri kamu Dari yang tadinya gak mau sholat Karena ada kejadian ini bukannya menurun Tapi fasenya ke atas Makin rajin Kamu disini kasih keyakinan ke istri kamu Enggak, gue gak bakal ninggalin elu kok Walaupun ribut karena ini bahkan Naruh ini salah ini begini ribut kamu Tetap dengan kuasa kamu Dengan pendapat kamu, dengan emosional kamu Dia bukan Diana Iya, itu yang saya tahu Jadi pada saat saya cek cok sama dia Saya cuma berpikir Gue bukan berantem sama istri gue Tapi gue berantem sama hasutan dari dia Karena pada dasarnya yang dia inginkan Si pelaku ini inginkan Si Fulan ini inginkan Si Budi ini inginkan Kamu bukan Niatnya dia bukan menyakiti Diana Tapi bagaimana caranya kamu jenuh Kamu capek dengan pengobatan yang dilakukan kamu Bawa kesana kemarin Diana Lama lama capek dong Udah capek kesana kesini Gak ada hasilnya ribut terus Betul Sampai akhirnya titiknya Kalau manusia tidak punya iman Pisah Nah mereka Si Fulan ini maunya Kamu pisah rumah tangga Karena memang saat pisah rumah tangga Itu selesai Dia akan mengakhiri Karena yang saya lihat Si Fulan ini punya guru Ya Jadi kalau misalkan bicara si Fulan ya Dia ini kalau berdasarkan info dari istri saya gitu kan Dia ini masih salah satu keturunan Emang orang tua ini memang praktisi Iya Gitu Karena saya dapat informasi bukan dari Mas Indra Mas Indra cerita cuma setengah doang tadi Yang ceritain langsung dia langsung Dia kasih tau sama Indra memang gak apa-apa Karena disini buat pelajaran sama kalian-kalian semuanya Buat sahabat bisnis semuanya Yang akan atau yang sedang atau yang mau melakukan hal Ilmu hitam ke orang lain Mau orang tua kalian Mau guru kalian Mau tetangga kalian Itu orang paling hebat di ilmu hitam Ingat Keyakinan cuma seorang Mas Indra Dibandingkan dengan Di belakangnya dia memang ada Ahli-ahli agama ya Ada guru-guru kamu Tetap Tuhan menitiskan tangan dengan ketulusan Tangan dengan keyakinan Tangan dengan cinta kasih sayang Dia bisa ngobatin bahkan Apa ya Memutuskan kebatilan setan Jadi kan dia zolim banget nih Pengennya misah Iya Dia yakin Kalau kekuatan dari keluarga gue Kekuatan dari guru gue itu Si hitam ini guru gue Bisa bikin Diana dengan Indra pisah Ternyata tidak cinta kasih sayang kalian itu lebih besar dibandingin Keserakan dan kenafsuannya Si Fulan ini Si Budi ini Dan aku ada pesan sama sahabat mistis Ingat apapun yang terjadi di hidup kalian Kalau memang kalian sudah menyakiti hati orang lain Kalau tidak bisa menyampaikan lewat suara kalian Lewat tertulis Kalian sampaikan lewat doa Contoh kayak Mas Indra Dia tidak pernah berhenti untuk mendoakan si Fulan Karena dia dari awal 2016 Tau kalau ini semua kejadian runtutannya itu dari si Fulan Kalau gue tembak langsung Gue thanksin juga Iya Karena gak ada yang namanya maling akan mengakui dirinya maling Pasti dia akan berdali dan berkelut Betul Adanya memanas yang tadinya dia merasa Gue emang tersangkanya Karena ada kesempatan gue dituduh Malah nanti adunya jadinya argumen tonjok-tonjokan Betul Tidak usah mengotori tangan lah Jadi untuk sahabat mistis semuanya Kita ambil hikmah dari pelajaran Mas Indra Belajarlah untuk memperkuat Mempertebal lagi keyakinan kalian Sayang cintai pasangan kalian dengan hati Kalau ada gejala-gejala seperti Mas Indra Coba hubungi misteri ya Siapa tahu saya bisa nolongin kalian Bisa bantu Bukan begitu Mas Indra Coba kalau Mbak Diana ketemu saya Ya kan kita gak ada yang tahu Betul Tapi sekarang kita bersyukur Kita kirimkan Al-Fatihah untuk Mas Indra dengan Mbak Diana dan anak Semoga rezekinya makin lancar Kesehatannya makin lancar Tidak ada lagi kebatilan dari orang-orang jauh Tidak ada lagi orang-orang yang jahat di keluarga kecil Mas Indra Semoga ini buat jadi pelajaran sahabat mistis Apapun yang terjadi karena setan itu akan kembali lagi ke Allah Dan kembali lagi setan itu akan mengalami penyiksaan Jadi sahabat mistis semuanya Mas Indra punya channel Youtube ya Ada Ya boleh dikasih tahu ke sahabat mistis Nanti biar jadi viewersnya Mas Indra juga Coba apa Nama channelnya Indra Stories Oke ada di sini ya Terima kasih sahabat mistis semuanya Ambil setiap pelajaran yang kalian dapatkan di channel Youtube kami Apalagi kalau bukan tentang misteri Penanganan online Konsultasi online Penelusuran Dan nanti banyak lagi ada promo-promo dari Misteria Untuk penanganannya Konsultasinya Terus buat sahabat mistis jangan lupa like, subscribe, komen, dan share Nyalakan lonceng notifikasi Terima kasih selalu mendukung Misteria Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax